selamat menikmati terus kedua ada jeruk nipis terus ada telur terus ada cukamadu GSR kemudian ada garam himalaya yang terakhir ada gula singkong GSR ya pertama kita pecahin telur dulu kita pake kuning telurnya bahan yang pertama kita pake kuning telur dipisahin dari putih telurnya bismillah kita pake kuning telurnya aja ya nah ini kuning telurnya udah kita pisahin dari putihnya selanjutnya biar gak amis kita ada resep rahasianya pake jeruk nipis kita pake gak terlalu banyak sih cuman sedikit aja kira-kira 1 sendok ini 1 sendok teh biar gak amis nah ini triknya ya kita kocok dulu jeruk nipis sama telurnya biar gak terlalu amis nantinya pas dicampur dengan alpukat nah selanjutnya kita kocok biar tercampur antara kuning telur dan jeruk nipisnya sampai tercampur ya bener-bener tercampur kita kocok sampai bener-bener tercampur rata antara jeruk nipis dan kuning telurnya nah ini udah tercampur rata antara kuning telur dan jeruk nipisnya lalu kita pisahkan nah setelah kuning telur dan jeruk nipis tercampur rata selanjutnya kita potong alpukat kita potong jadi 2 bagian kita kocok bagian kuning dari alpukatnya kita kocok perlahan nah kita juga rekomendasikan kalau mau pakai alpukat pakai alpukat mentega aja kalau bisa kalau nemu kita kebetulan gak nemu alpukat mentega jadi kita pakai alpukat biasa nah kalau pakai alpukat mentega warnanya bisa lebih kuning dan lebih cerah hasil dari mayonaise nya kenapa kita gak ambil bagian hijau nya karena bagian hijau itu agak pahit ya rasanya jadi kalau terlalu banyak ambil bagian hijau nya jadi rasanya kurang manis kita aduk alpukatnya sampai lembut biar dapat tekstur mayonaise yang lembut juga nah alpukat ini punya manfaat yang banyak ya kandungan lemak takgino kemudian potasium yang lebih gede daripada lebih besar daripada pisang kemudian kandungan antioksidan juga banyak nah manfaatnya alpukat ini buat menjaga kesehatan jantung mencegah kanker mengontrol tekanan darah dan mengontrol gula darah kira-kira apalagi ya manfaat dari alpukat yang tahu bisa tulis di kolom komentar nah ini udah lembut alpukatnya lalu kita saring kenapa kita saring biar tekstur dari mayonaise lebih lembut dan tidak ada gumpalan-gumpalan yang tersisa dari daging alpukatnya lalu kita masukin cukamadu kita masukinnya sedikit aja ya sesuai sesuai selera soalnya tadi kita udah pakai jeruk nipis jadi biar enggak terlalu asam yang kedua gula singkong kita masukkan sesuai takarannya aja ya sudah terlalu banyak yang terakhir kita pakai garam himalaya pakai saya jumput aja biar ada gurih-gurihnya gurih asin setelah kita campurkan semua bahan tadi lalu kita aduk sampai tercampur rata semua bahan-bahannya jadi kombinasi alpukat dan telur bisa mengurangi resiko depresi karena mengandung asam amino dan bagus untuk sel otak kurang lebih seperti ini tekstur yang kita harapkan jadi enggak terlalu cair dan enggak terlalu kental juga alhamdulillah sudah jadi resep mayonnaise kali ini nah untuk sandingannya pemirsa bisa pakai sayuran terus bisa pakai salad juga buat salad dressing cocok banget ini buat salad dressing nah kali ini kita pakai kentang rebus bismillah kita cobain cacolin pakai mayonnaisenya enak banget ini enggak bohong tekstur dari kentangnya dipadukan dengan tekstur mayonnaise jadi lemar di mulut sekian resep mayonnaise kali ini bisa pemirsa coba di rumah jangan lupa like komen subscribe youtube resmi kita ya assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax